Lawatan Perdana Zumi Zola sebagai gubernur ke Kabupaten Tanjap Timur memimpin langsung pelaksanaan panen ikan nila dan panen padi beras merah organik di Desa Simburnaik, Kecamatan Sabak Timur. Gubernur hadir didampingi Kapolda dan Dandrem serta disambut Bupati Tanjap Timur Ambo Tang dan masyarakat setempat. Setibanya di lokasi, rombongan langsung menuju tambah ikan lokasi panen. Tidak sabar ingin melihat hasil kerja keras petani, gubernur Zola, Kapolda, dan Dandrem tampak bahagia saat mengangkat segarnya ternak ikan dengan jaringnya. Usai melakukan panen secara simbolis, gubernur juga langsung memberikan bantuan benih dan pakan ikan kepada kelompok nelayan di Tanjap Timur. Duduk sejenak menikmati sejuknya udara di tengah tambah. Gubernur Zola juga tampak asyik berdialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Rangkaian kunjungan gubernur di Desa Simburnaik berlanjut dengan agenda panen raya beras merah. Bersama rombongan, Zola langsung mengendarai sendiri mesin kombain harvester alat pemanen tani. Belum cukup kebahagiaan Zola merasakan kehidupan para petani juga dilakukannya dengan turun langsung ke sawah memimpin penanaman kembali beras merah menggunakan rice transplanter padi organik. Bersama dengan padahal dari Pak Kapolda dan dia, kita lakukan panen ikan nila dan juga panen raya beras merah di Desa Simburna di Tanjap Timur. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat, penyuluh, dan juga pemerintah kaupatan dari Timur. Dengan program-programnya, baik itu dari pertanian, berikanan, yang pada intinya adalah bagaimana kita memperkuat. Agus Rasau, Jambi TV